Intro Sebelumnya kita awali air news siang hari ini dari puluhan kios terbakar di pasar Kayu Jati, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. 14 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Cepet pak, cepet pak, cepet pak. Warga sekitar Pulau Gadung, Jakarta Timur, Pani karena api melalap puluhan kios di pasar Kayu Jati, Rawamangun, sekitar pukul 4 pagi. Banyak material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menyebar hingga membesar. Hingga pagi tadi petugas masih berusaha mendinginkan lokasi kebakaran. Marijal pada saat jam 4 lewat 15 menit itu saya keluar di lokasi ini karena saya duduk di tempat usaha ini. Jadi pada saat jam 5 itu api masih agak kecil tapi belum membelum gigi. Pada saat itu langsung kita kontak PLN atau pemadam kebakaran. Kurang lebih 15 menit baru datang pemadam kebakaran. Jadi pada saat itu api sudah mulai membesar. Penyebab kebakaran masih didalami petugas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun diduga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Daniel Misa Jongbati, AIMIS melaporkan.